Intro Nikita Mirzani dan Dimas Bek akhirnya buka-bukaan soal isu yang beredar perihal keduanya, termasuk soal tidur bareng. Dengan tegas, keduanya baik itu Nikita Mirzani dan Dimas Bek mengatakan soal tidur berdua itu salah persepsi. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Intro Kita harus benarkan isu miring yang beredar selama ini yaitu soal tidur bareng dan tolong perkataan ini jangan dikurang-kurangi. Kita berdua tidak ada tidur berdua bareng, yang ada kita tidur bertiga. Ujar Nikita Mirzani di Youtube Prezimik Miriel, Kamis, tanggal 27 Mei 2021. Nikita Mirzani menjelaskan jika pada saat itu dirinya bersama Dimas Bek memang sedang ada pekerjaan. Kala itu, Nikita Mirzani dan Dimas Bek sedang berada di hotel yang suasananya menyeramkan. Jadi aku tidur bertiga dan lagi syuting. Hotelnya itu seram dan saat itu tidak ada orang ditambah suasana dingin. Akhirnya saya panggil Dimas, udah tidur sama aku, dan memang ada teman aku. Jadinya kita tidur bertiga, ucap Nikita Mirzani. Lebih lanjut Nikita Mirzani mengatakan jika di luaran tidak memahami sosok Dimas Bek sesungguhnya. Selama mengenal Dimas Bek, Nikita Mirzani mengakui bahwa Dimas Bek adalah sosok pria yang harus dihormati. Biar pada tahu semuanya, biar enggak negatif thinking terus. Dimas itu pria yang sangat sopan dengan lawan jenis. Dimas Bek sangat menghargai lawan jenis dan aku tipe orang yang tidak gampang membicarakan soal kehidupan pribadi ke orang terkecuali orang itu bikin aku nyaman. Katanya lagi. Hal serupa juga diutarakan Dimas Bek. Baginya, seorang wanita patut dihargai dan dihormati. Oleh karenanya Dimas Bek selalu memandang wanita seperti dirinya memandang sang bundanya. Saya sangat menghormati wanita sama seperti saya menghormati ibu sendiri. Jadi saya dan Nikita itu, kita berteman dengan baik. Kalau pengen bicara, nongkrong bareng kita jalankan, tuturnya. Terima kasih telah menonton!